Hai semuanya, hari ini aku Ayu akan ngasih tau kalian semua cara untuk ngilangin ketombe. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan juga share channel Squad Beauty. Penyebab ketombe di kulit kepala kamu itu bisa karena beberapa macam faktor. Diantaranya nih, yang pertama bisa jadi karena ada peradangan di kulit kepala kamu. Yang kedua bisa karena kulit kepala kamu itu terlalu kering. Atau yang ketiga bisa jadi ada salah kulit mati yang menumpuk. Dan meskipun apapun penyebabnya, itu akan bikin kalian gak pede banget sama penampilan kalian. Jadi kalian semua jangan khawatir karena hari ini aku akan ngebagiin tips dan trik yang ampuh banget untuk ngilangin ketombe kalian. Nah tips yang pertama aku menggunakan ini nih, jadi ini adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini mempunyai tingkat keasaman yang tinggi, sehingga dia itu bisa membantu kita menyeimbangkan pH yang ada di kulit kepala. Selain itu, keasamannya juga berfungsi untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di kulit kepala kita. Nah cara aplikasikannya itu gampang banget. Ini yang udah aku siapin sekitar 1-2 buah jeruk nipis itu cukup. Ini aku dibantu sama kaca. Aku ambil 1 potong aja. 1 jeruk nipis itu bisa dipotong sekitar 4-8 potong. Dan ini langsung aja kita aplikasikan di belahan rambut kita. Dipencet-pencet sedikit, dioleskan sedikit-sedikit, sampai kita ngerasa cairan dari buah jeruk nipisnya itu keluar. Bisa dilihat, sini rambut aku udah mulai basah ya. Ini bisa kalian lihat, rambut aku udah mulai basah dan ada bulir-bulir jeruknya. Kalian bisa melakukan cara tadi ke seluruh bagian yang ada di kulit kepala kalian. Setelah itu kalian bisa mendiamkan ini selama sekitar 10 menit. Abis itu kalian bisa keramas, langsung dibilas pakai air bersih. Dan setelah itu aku jamin ketombe-ketombe yang ada di kepala kalian hilang semuanya. Tips selanjutnya adalah dengan menggunakan ini dia. Jadi sekarang aku udah punya cuka apel. Cuka apel ini udah banyak banget penelitian yang bilang kalau misalkan dia bisa mengubah pH yang ada di kulit kepala kita. Selain itu dia juga berfungsi untuk menghilangkan jamur dan juga ketombe. Dan juga 1 botol penyemprot ini yang udah kosong. Caranya adalah buka botol semprotan ini dan diisi sama cuka apel. Ya kurang lebih 1 per 4 aja. 1 per 4 itu sekitar 4 sendok teh cuka apel. 4 sampai 6 kali ya. Lalu dicampurkan dengan 4 sampai 6 air juga. Jadi dia 50-50 konsistensinya. Setelah dicampurin, ditutup. Dan kamu bisa sedikit dibolak-balikin supaya mereka rata. Nggak usah dikocok, cukup dibolak-balik pelan aja kayak tadi. Dan ini siap untuk jadi spray rambut kamu. Langsung bisa dipakai. Ini bisa kamu pakai dari tengah sampai ujung rambut kamu. Nah sekarang bisa dilihat nih rambut aku udah mulai basah. Dan kalau misalkan udah mulai kayak gini, kamu bisa ngediemin rambut kamu ini sekitar 10-15 menit. Kalau kamu punya shower cap juga bisa rambut kamu ditutup aja supaya hasilnya lebih merata. Dan nanti aku jamin pasti ketombe-ketombe kamu langsung pada hilang. Tips yang selanjutnya untuk menghilangkan ketombe di kulit kepala kamu adalah dengan menggunakan yogurt. Nih, jadi aku udah punya yogurt di sini. Dan dia itu fungsinya bisa mengurangi jamur-jamur yang ada di kulit kepala kamu. Karena tingkat keasamannya yang tinggi. Selain itu yogurt juga berfungsi sebagai conditioner alami. Sehingga rambut kamu bisa semakin lembut. Caranya itu gampang banget. Yang pertama kamu ambil yogurt secukupnya. Ini sekitar 6-5 sendok makan. Dan didiamkan selama 1 malam. Terus langsung aja di sini. Aku pakai kuas untuk mengaplikasikan ke rambut aku. Aku ambil. Dan langsung aja ditaruh ke rambut kamu dari akar. Sampai ke bawah. Ke cabangnya sini. Pastikan rambut kamu kena semua ya. Dan yogurt yang aku pakai ini yang plain. Jadi dia nggak ada rasanya. Ya, ini rambut aku udah rata sama yogurt. Dan setelah ini aku akan ngediemin ini sekitar kurang lebih 1 jam. Setelah itu aku akan keramas dan membilasnya dengan air bersih. Untuk hasil yang maksimal kamu bisa melakukan ini sekitar seminggu 3 kali. Nah, setelah kamu mengikuti tips dan trik dari aku tadi. Sekarang aku juga punya nih cara supaya kamu makin terhindar dari ketombe. Yang pertama adalah kamu harus pastikan bahwa kamu keramas 2 kali sehari. Dan setelah itu kamu juga harus pakai conditioner supaya rambut kamu terhindar dari jamur dan tetap lembab. Yang kedua, kamu juga harus menghindari pemakaian hairspray yang banyak. Karena hairspray itu bikin rambut kamu kering. Dan juga partikel-partikel kecilnya itu bikin rambut kamu, terutama kulit kepala itu, rangsang untuk tumbuh ketombe. Yang ketiga adalah usahakan rambut kamu dan kulit kepala kamu itu terkena udara bebas dan juga sinar matahari. Karena sinar matahari itu membunuh jamur-jamur yang ada di kepala kamu. Nah itu dia tadi tips dan trik cara untuk menghilangkan ketombe yang ada di kulit kepala kamu. Jadi buat kamu yang ketombean gak ada lagi gak pede, sekarang kamu bisa langsung aplikasiin tips dari aku tadi. Buat kamu yang punya pertanyaan atau mungkin kalian punya tips lain untuk cara menghilangkan ketombe atau beauty trik lainnya, kalian bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share channel Squid Beauty. Sampai ketemu lagi! Buat kalian semua yang tertarik sama video tips kecantikan kayak menghilangkan bekas lupa, kalian bisa banget loh langsung klik aja di sini.